Ada-ada saja memang tingkah manusia Sesuatu yang kita pikir hanya ada di negeri dongeng, bisa saja terjadi di dunia nyata Salah satunya yang dilakukan oleh seorang ayah trajir melintir asal Thailand ini Bak seorang raja di negeri dongeng, dia mengadakan sayembara dengan iming-iming menggiurkan bagi pria yang mampu menahlukan hati putri semata wayangnya Iming-iming hadiahnya pun tergolong sangat menggiurkan Maklum, dia termasuk pengusaha sukses di negeri gajah putih Dari bisnis distributor buah durian, kekayaannya agaknya tak habis dimakan tujuh turunan Bukan cuma hadiahnya yang sangat menggiurkan, putri yang dijadikan sayembara pun tergolong cantik dan masih muda Dari dua hal menggiurkan ini, nampaknya bakal banyak pria yang tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut Lagi pula, pria mana yang tak tertarik menikah dengan wanita berparas cantik nan kaya raya Penasaran dengan hadiah menggiurkan apa yang ditawarkan, dan secantik apa putri seng ayah kaya raya dari negeri gajah putih ini Simak ulasannya berikut ini Namanya adalah Arnold Rodetong Pengusaha tajir melintir di bidang bisnis distributor durian asal Thailand ini mendadak membuat gempar jagad maya Lantaran sebuah sayembara yang dia umumkan di Facebook Sayembara-nya adalah barang siapa? Pria yang mampu menahlukan hati putri semata wayangnya, berhak menikahi putrinya yang cantik itu Putrinya ini tentu sudah mencapai usia yang cukup matang untuk membina rumah tangga, yakni 26 tahun Namanya adalah Karnsita Rontong Bukan hanya mendapatkan putrinya yang cantik, pria pemenang sayembara nantinya juga akan diberi harta benda yang nilainya sangat menggiurkan Yakni, 1 unit rumah mewah, 10 unit mobil, dan 10 juta bath, atau setara 425.300 dolar Amerika Serikat, atau setara 4,4 miliar rupiah Demikian diberitakan Bangkok Post Syarat bagi para pria yang berminat untuk mengikuti sayembara-nya itu pun tak muluk-muluk Secara garis besar, Arnon hanya menginginkan pria baik-baik bagi putrinya Pria yang akan menjadi keluarga ku harus baik dan tidak suka berjudi Selain itu, dia juga harus selalu bekerja keras dan benar-benar mencintai putriku Ucap juragan durian ini, seperti dikutip grid Selain itu, si pria ini juga harus pandai memilih dan membeli durian berkualitas sunggul dari kebun Pasalnya, setelah resmi menjadi menantunya nanti, pria pemenang sayembara juga harus membatu mengelola bisnisnya Yang kelak akan diwariskan kepada Karnesita, putri sematawayangnya Lantas, bagaimana dengan Karnesita? Apakah dia bersedia dicarikan jodoh lewat sayembara? Meski pada awalnya Karnesita mengira bahwa yang dilakukan oleh seng ayah itu hanya sebuah lelucon Namun belakangan ia tahu bahwa ayahnya benar-benar serius dengan sayembara tersebut Ia juga menyadari keinginan serta harapan ayahnya untuk mendapatkan calon suami yang baik bagi dirinya Awalnya, saya pikir ayah saya bercanda tetapi ternyata dia serius mencari menantu Saya dan saudara kandung saya menghormati keputusannya, kata Karnesita Seperti dilansir Today Online dari Thai News Kontan saja sayembara yang Arnon umumkan di Facebook itu dibanjiri para pendaftar Buntuknya, smartphone miliknya pun jadi tak berhenti berdering Pasalnya, sudah ada lebih dari 10 ribu orang yang menanggapi sayembara itu Arnon pun mengaku stres sendiri karenanya Bukannya mendapatkan jodoh untuk putrinya Sayembara itu justru mengundang berbagai pertanyaan yang malah mengganggu ketentraman keluarganya Akhirnya, kepada Thai News Ia mengabarkan bahwa telah memutuskan untuk mengakhiri sayembara yang dibuatnya sendiri itu Jika di Indonesia ada sayembara semacam ini, apakah Anda, kaum pria, tertarik untuk mengikutinya? Buat Karnesita, semoga cepat dapat jodoh pria yang baik ya Sedangkan buat Arnon Rodentong, lain kali pakai cara yang wajar-wajar sajalah kalau mau mencarikan jodoh buat Karnesita Kalau pakai sayembara begini, jadi stres sendiri kan akhirnya? Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya Terima kasih